Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi memang di jalan-jalan waktansripur.com hari ini kita akan review atau mengulangi tutorial cara membuat cukah Mari kita saksikan pemeriksa dengan dapur bersama dapur bokjum pemeriksa siripur.com kita siapkan dulu bahan-bahannya yang pertama gula batok 600 gram ini batok lingkau ya ini jadi kalau yang cukup yang enak atau katakanlah yang sederhana dan bisa dipakai itu kita beli gula batok lingkau itu berapa banyak 600 gram 600 gram terus bawang putih bawang putih bawang putih satu on satu on setengah satu on setengah terus ini cabai rawit cabai rawit nah satu on cabai rawit nah ini cabai rawit pemirsa biar pedas menggelegar nah ini air asam air asam secukupnya air asam secukupnya dan ini diapakan bu kamu gula direbuskan nah sebentar sebentar pertama tadi pemirsa ini gulo ini gulo masukkan ke dalam satu liter air nah pemirsa siripur.com gula yang berapa tadi banyaknya 600 gram tadi ini menghasilkan cukoh satu liter ini komposisi atau komposisi cukai dihasilkan untuk satu liter satu liter gula tuh eh satu satu liter cukoh cukoh yang akan dibuat untuk tempe nah kemudian bawang putih tadi dimasukkan ke dalam blender persiapan blender nah ini dijadikan satu cuka bawang putih terus nah ini asam nanti setelah 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 cabai dihaluskan baru asam akan dicampur sebentar lagi pemirsa gula merah yang tadi direbus ini diaduk-aduk dilarutkan sampai hingga air atau hingga larut pemirsa kemudian pemirsa gula yang direbus tadi disaring agar tidak larut kotorannya ke dalam rebusan cuka kemudian pemirsa siripur.com cabe yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam gula merah yang sudah dilarutkan dimasukkan asam yang sudah dicairkan ya Bu Jum ya nah inilah ini bapur Bu Jum Hai pemirsa siripur.com TV jangan lupa komen like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya